Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap 10 juta dolar Amerika Serikat terkait pengurusan fatwa MA untuk terdakwa Joko Chandra dengan terdakwa Jaksa Pinangkisir Namalasari. Dalam persidangan Joko Chandra menangis saat memberi kesaksian. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Eko Purwanto mendengarkan dua orang saksi, yakni pengusaha rahmat dan bos mulia grup Joko Chandra. Dalam persidangan Joko Chandra mengaku mengenal saksi rahmat yang menjanjikan akan memperkenalkannya dengan Jaksa Pinangki terkait permasalahan hukum yang dihadapi. Sebelumnya Jaksa Pinangki didakwa menerima suap sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Uang itu diduga akan diberikan kepada dua orang petinggi institusi penegak hukum di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung agar mebebaskan hukuman badan bos mulia grup Joko Chandra dari jeratan pidana perkara korupsi hak tagibang Bali beberapa tahun yang lalu. Di persidangan saksi, Joko Chandra juga sempat menangis ketika menceritakan masalah hukum yang menjeratnya hingga 20 tahun lamanya. Joko Chandra juga sempat menerima suap sebesar dan penerima suap sebesar. Joko Chandra juga sempat menerima suap sebesar dan penerima suap sebesar. Terima kasih. Terima kasih.